PEMBICARA 1 Saya lahir tanggal 5 April tahun 1941. Saya langsung dinobatkan sebagai putra mahkota. Saya lahir di Istana Baru, yaitu Istana Putih, yang sekarang menjadi Wisma Peraja. Di sini Rasul Sultan menerima, namanya datang tuh, Menteri, entah apa di sini diterima. Ini ruangan ini justru kamar makan dulu. Terbalik, ini kamar tamu di situ, ini kamar bakalnya di sini. Di kamar saya, saya meninggalkan sebuah waktu usia masih muda. Pada waktu itu, kondisi tidak lagi seperti zaman dulu. Jadi saya tidak pernah lagi membayangkan akan ada sesuatu, kecuali yang terakhir pada waktu saya sunat. acaranya ada tiga hari. Yang pertama itu hari Minggu tanggal 3, jam 8 pagi sampai jam 12, ada kegiatan ini dari kedewaan. Masyarakat Tanah Samawa membutuhkan figur seorang Sultan. Bukan untuk membangkitkan romantisme masa lalu, bagaimana kita mampu memiliki orang yang dituakan Tautu Saloka, istilahnya orang Sumbawa. Kalau pembangku adat tidak ada sumpahnya, ya ketua-ketua saja, tenang-tenang saja lah. Tapi kalau sudah Sultan lain ceritanya. Ini dipersiapkan harus lain lagi. Coba kita blocking pelan-pelan, silahkan Najiman. Jalan, pelan-pelan. Iya, silahkan. Untuk urusan prosesi penobatan Sultan Sumbawa, itu langsung diserahkan kepada saya. Tetapi saat itu memang kita belum tahu seperti apa. Dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk hadir pada upacara penobatan di Maksud. Kalau ada acara dari Kesultanan, seringlah diadakan diundang untuk membawakan bagaimana cariannya, mengenai joginya. Karena menamparan yang diundang jenak itu, sepuluh pintu jenak para Sultan. Sultan Tidore, Ternate, Kelbon, Jogja. Kenapa itu memang untuk hadir ke Sambawa itu? Ini adalah sesuatu yang menyebabkan akunturasi. Masa positif. Akunturasi adalah semua orang saling memberi dan menerima. Tapi tidak ada masalah. Mungkin dalam feodal saya ini tidak bisa hilang-hilang. Pola pikir yang feodalistik tetap harus hilang. PEMBICARA 3 Kemudian, Ketokak, Jasa Inggris, Jangan mau psik. Saya ingin melakukan karya seorang yang berlaku itu. Ini sangat apakah anda menyadakan kadang-kadang ini. Terima kasih. Sejahitnya. Dan saya akan menyadakan kadang-kadang, Saya akan menyadakan kadang-kadang. Terima kasih telah menonton!